Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang bersuka cita, berdoa, dan bersyukur Dalam 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Firman Tuhan berkata Waktu Paulus menasihatkan kepada jemaat di Thessalonica tentang bersuka cita, berdoa, dan bersyukur Maka apa yang Paulus menasihatkan kepada jemaat itu telah ia hidupi Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus Ia banyak mengalami tantangan dan penderitaan yang sangat hebat Menghadapi semua peristiwa sulit itu Paulus tetap bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur Sudara-sudara yang terkasih Dalam hidup ini akan ada banyak peristiwa yang datang silih berganti Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Menghadapi semuanya itu, kita harus tetap menjaga hati dan pikiran dengan firman Tuhan Supaya kita tidak mudah putus asa dan dapat mengambil sikap yang benar Saat menghadapi berbagai keadaan yang sulit dalam hidup Minta lah roh kudus untuk mengalirkan sukacita sorgawi dalam hati kita Sebab kita percaya bahwa sukacita dari alam menjadi kekuatan bagi jiwa kita Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan saat menghadapi persoalan dalam hidup Sebab saat kita berseru kepada Tuhan Maka kita pasti akan melihat kuasanya yang ajaib dinyatakan bagi kita Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan Sebab saat hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur Maka kita dapat melihat hal-hal indah dari Tuhan Dibalik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Saat kita mengucap syukur maka Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya bagi kita Doa saya kiranya kita selalu bersukacita Tetap berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Sebab itulah yang dikendaki oleh Tuhan dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati Salam Pemenang Sejati Terima kasih telah menonton